Walaupun ini cukup berbeda pendapat para ulama kisah ini, namun perlu saya sampaikan kisah begini. Ini agak sedikit panjang untuk kisahnya sampai ke ayat yang akan disampaikan surat Tahrim. Di surat At-Tahrim ini ada kata-kata yang luar biasa, begini. Rasulullah SAW itu kan bergiliran. Bergiliran apanya? Istrinya kan tidak satu. Minggu ini di sini, minggu ini di sini, minggu ini di sini, minggu ini di sini. Rasulullah SAW, punten. Nah, setelah Rasulullah ini dari Siti Aisyah, pindah kemana, lalu setelah satu minggu, mungkin atau berapa hari, setiap habis solat, Hafsah RA, wajar kepada suami, ia ingin khidmat, tidak disuruh masuk Rasulullah ke rumah Siti Hafsah, tidak, karena bukan bagiannya. Hanya, Siti Hafsah selalu membawa yang namanya kurma, kurma disiapkan, Rasulullah sedang berjalan, tidak disuruh ma, Assalamualaikum ya Rasulullah, silahkan kurma. Bukan bagiannya, tapi ya, berlalu masak, enggak, 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 masak, enggak. Ya kan istrinya juga, silahkan ya Rasulullah, oh iya, ambil makan kurma tersebut. Sejenak bicara, sejenak ngobrol, satu atau dua atau tiga atau satu jalan. Iya, subhanallah lewat, karena bukan bagian Hafsah. Lewat sini, duduk dengan istri bagiannya. Lalu kata istri yang kebagiannya, misalnya saudabitizum'ah, kata saudabitizum'ah, kok kurma dari mana nih? Dari mana kurma? Hafsah. Pikirannya, kok mampir ke Hafsah? Kan bagian saya. Padahal Rasulullah masuk ke rumah? Tidak. Oh, Hafsah ini ya. Selesai. Bagian daripada Zainab. Hafsah ada selalu. Ya Rasulullah, kurma. Makan, lewat ke Zainab. Dari mana tuh Rasulullah? Kurma, Hafsah. Kok Hafsah nih? Semua nabi, pun kan istri-istri nabi itu, mulailah mereka berkumpul. Tahu mbak, kemarin saya ini. Bagian saya Hafsah ininya. Saya juga sama. Saya juga sama. Saya juga sama. Nama lu biasa gitu kan? Nah, Puntan-Puntan, saat itu apa? Ini beberapa riwayat disampaikan. Tidak apa-apa. Namanya dalam keluarga. Namanya dalam keluarga. Seperti itu ada. Seperti itu ada. Mungkin permasalahan tuh ada. Siti Puntan, Siti Saidina Ali pernah dengan yang namanya siapa? Fatimah. Masa saat itu datanglah kepada Siti Ainsyah. Ainsyah. Semua istri-istri datang. Datang ke situ. Membicarakan tentang kejadian ini. Rasulullah begini, 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 begini. Oh iya ya? Kenapa ya? Kok Hafsah? Maka saat itu Puntan. Akhirnya berkumpul dan mengatakan. Udah sekarang entah di nomor berapa kan kita mungkin perasaan. Lalu ya sudah lah. Kita sedikit semacam tidak memberikan senyuman seperti biasa sama Rasulullah. Walaupun senyum tapi beda. Puntan Bapak kalau melihat senyum istri bermakna macam-macam. Istri pun melihat senyum suami bermakna macam-macam. Tidak usah diterjemahkan. Melihat diri kan? Senyum marah ini. Tau. Senyum kecewaan. Tau. Senyum sebentar lagi batuk. Ini masalah. Jadi saya kalau bercanda sama umumnya Maki itu. Kalau bercanda sama beliau. Saya harus siapin dulu air. Kenapa? Kalau udah ketawa nanti kelemaan batuk. Baru dikasih minum. Udah selesai. Jadi jangan lu berani bercanda. Kalau gak ada air. Nanti bisa batuk gitu. Kalau ada cerita-cerita lucu. Harus siapin air dulu. Nih. Mau cerita lucu nih airnya nih. Dengar. Udah ketawa-ketawa. Baru kasih minum. Puntan. Jadi kalau seperti apa dilakukannya? Usuhikum wa iya ya nafsi bitakwa Allah. Udah. Gak usah cerita apa-apa. Biarin aja. Senyum-senyum. Tapi senyumnya beda. Rasulullah datang. Begitu Rasulullah tiba. Senyumnya lain. Datang sini senyumnya lain. Senyumnya lain. Puntan. Ibu bapak. Kalau ibu dapat senyuman suami. Tapi tidak senyum seperti biasanya. Betah gak di rumah? Betah gak? Sama. Suami juga begitu. Suami begitu datang ke rumah. Senyumannya lain. Betah gak di rumah? Enggak. Tapi kalau Rasulullah begitu enggak betah di rumah. Perginya kemana? Ke masjid. Keren itu mah. Iya. Nah kalau masanya. Bapak biar ke masjid. Saya gak senyum mah. Mendingan kalau ke masjid. Nah kalau gak ke masjid larinya gimana? Ini mah. Masya Allah. Diamlah di masjid Rasulullah s.a.w. Ternyata subhanallah ini dalam beberapa riwayat. Pak istri-istri Nabi itu istrinya apa? Nah. Senyum. Tapi senyumnya beda. Rasulullah merasakannya. Wallahu aklam. Iya. Lalu apa yang terjadi? Wallahu aklam. Saat itu Umar bin Khattab melihat ini kenapa Rasulullah tidak ke rumah? Kenapa Rasulullah harusnya tinggal di rumah? Ini gak di rumah. Maka menyeberlah di kota Madinah ceritanya Rasulullah langit gambak sama istri-istrinya. Rasulullah lagi ceraikan istri-istrinya. Kagetlah Umar bin Khattab. Masa iya? Subhanallah. Sampai disitu Rasulullah s.a.w. di masjid tetap terharang dengan hijab. Biar bisa istirahat tidur dalam satu tempat. Sebelah mananya Wallahu aklam tapi dalam beriwayat disampaikan para alim ulama Rasulullah tiga. Yang dijaga disitu adalah Abdullah bin Roh yang menjaga. Menjaga boleh dibilang apa? Menjaga apa? Pintunya gitu ya. Menjaga hijabnya. Umar bin Khattab ingin bertanya ini kejadiannya apa? Tolong sampaikan Umar datang ingin menghadap. Sebentar. Datang. Tiba-tiba diulang lagi. Saya sudah sampaikan ada Umar di belakang tapi Rasulullah tidak jawab. Oh ya sudah. Baliklah Umar. Tapi ada apa? Benar ingin pasti? Benar gak ceraikan ini? Datanglah kepada Aisyah. Aisyah. Apa yang terjadi sama Rasulullah? Apakah Rasulullah ini menceraikan istri-istrinya atau bagaimana? Siti Aisyah menjawab mengatakan kata-katanya. Jangan bertanya kepada aku. Tanya sama anakmu. Maksudnya siapa? Hafsa. Tanya sama Hafsa. Datang ke Hafsa. Hafsa. Apakah istri-istrinya menceraikan semuanya? Saya juga gak tahu apa masalahnya. Hafsa juga bingung apa. Padahal yaitu kurma dan tahil. Kurma dan yang namanya kurma. Wallahu alam. Kurma dan eter. Eter itu apa? Minyak wangi. Biasa kalau salaman kan? Kalau Siti Hafsa menggunakan minyak wangi. Kalau salaman dengan Rasulullah nantinya wangi itu masih dibawa kemana? Ke istri yang lainnya. Maka terasa wanginya gak kira-kira? Terasa. Ini wangi siapa? Ini tercium. Wangi siapa ini? Wangi siapa? Kira-kira gitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Jangankan sekelas kita. Sekelas Nabi saja kalau sudah berada keluarga yang jadi masalahnya. Berat. Nabi. Di yang dimana? Di masjid. Umar datang saja tidak dikubris. Biarkan. Masya Allah. Kenapa? Mungkin sedang takarub pada Allah atau bagaimana? Atau mendidik istri-istri yang ada. Setelah itu apa? Umar bin Khattab datang lagi. Tolong sampaikan. Umar bin Khattab ingin berjumpa. Rasulullah diam tidak dijawabkan lagi. Lalu Umar bin Khattab datang dikumpulkan istri si Nabi sama Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Kalian semuanya telah membuat luka hati Rasulullah. Kalau seandainya luka hati Rasulullah sudah dapat atau Rasulullah sudah terluka hatinya. Bisa jadi semua marah Allah datang kepadamu. Lihat kata-katanya. Kata-kata yang disampaikan Umar bin Khattab. Asa Rabbuhu intallakakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin, mu'minatin, kanitatin, ta'ibatin, abidatin, sa'ihatin, sayyibatin, wa abgara. Subhanallah. Ini kata-katanya. Asa Rabbuhu intallakakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin, mu'minatin, kanitatin, ta'ibatin, abidatin, sa'ihatin, sayyibatin, wa abgara. Kata-kata yang sangat luar biasa kata Umar bin Khattab. Nih dengar. Kalian istri si Nabi. Jangan macam-macam sama Nabi. Bisa jadi kalau Allah sudah marah, Allah akan perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menceraikan kalian. Kata Umar bin Khattab. Intallakakunayyubdilahu dan akan menggantikan kalian dengan istri yang lain. Khairan minkunna lebih baik daripada kalian. Muslimat, seorang muslimat. Mu'minat, seorang mu'minat. Kanitat, orang-orang yang kana'ah. Masya Allah. Ta'ibat, yang selalu apa? Taubat. Abidat, ahli ibadah. Sayyibati wa abgara. Masya Allah. Baik itu seseorang yang sudah menikah ataupun yang belum pernah menikah. Ta'ibati wa abgara. Itu kata siapa? Umar. Sambil nunjuk-nunjuk kepada istri si Nabi. Apa yang terjadi bunda setelah itu ayah anda? Umar bin Khattab. Diam. Lalu pulang langsung kemana? Meninggalkan istri si Nabi itu. Datang lagi ke Rasulullah ingin jumpa. Keguh ingin jumpa. Assalamualaikum. Boleh aku jumpa dengan Rasulullah. Tolong sampaikan. Datang lagi. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Umar datang. Udah keberapa kali sekarang? Ketiga. Kata Rasulullah. Suruh masuk. Datanglah. Umar bin Khattab datang ke sana. Rasulullah masih dalam keadaan tidak menghadap begini. Tapi ini pintu Umar bin Khattab. Rasulullah menghadap ke sana. Seperti tidur begitu. Lalu kata Umar bin Khattab bilang. Aduh. Nah enak Rasulullah lagi sedih ini. Dalam hatinya. Pokoknya saya akan hibur Rasulullah. Tapi saya cara menghiburnya bagaimana ini? Karena Umar bin Khattab bukan orang yang pandai menghibur. Lucu atau bagaimana. Sosok Umar. Dia cuba bilang gini. Ya Rasulullah. Wanita-wanita Meccah itu beda dengan wanita-wanita Medina. Wanita-wanita Meccah itu sangat-sangat-sangat takut dengan laki-laki. Apalagi dengan suaminya. Tapi dengan gara-gara wanita Meccah itu sudah gaul dengan wanita Medina. Jadi mulailah mereka sedikit berani dengan perkataannya. Ya Rasulullah. Rasulullah diam. Jibirah datang. Ya Rasulullah. Itu Umar lagi ngelucu. Tolong senyum. Subhanallah. Itu Umar lagi ngelucu. Tolong senyum. Maka Rasulullah menghargainya. Orang kalau lagi ngelucu. Teman kita tolong senyum. Hargai. Jangan garing. Jangan gitu. Senyum itu suara apa juga ya. Misalnya ada orang yang berusaha ngelucu di depan kita tapi ga lucu. Itu tolong samut. Lucu. Lumayan. Lumayan aja. Tapi ada yang ngelucu itu ga lucu. Memang ga lucu. Asli ga lucu ya. Ngelucu itu ga lucu. Nah begitu dia bilang. Ya Rasulullah. Itu Umar lucu. Oh. Iya. Senyum Rasulullah. Waduh. Kata Umar. Kaget kata Umar. Saya bisa ngelucu kata Umar. Dalam hatinya. Kenapa? Karena ga pernah bagaimana cara menghibur seorang itu ga pernah. Lalu tuh. Iya. Memang begitu. Tapi tidak apa-apa Umar. Karena itu demi kebaikan keluarganya. Setelah itu apa yang diucapkan? Kata Umar. Ya Rasulullah. Apakah engkau mentolak istri istrinya? Tidak. Alhamdulillah. Lalu dia takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keluar lagi Umar. Mengapain. Mengasih tau sama syarikat. Kalau Rasulullah itu tidak mencerahi. Karena isu yang ada saat itu apa? Rasulullah mencerahi. Datang keluar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampaikan. Sampaikan. Rasulullah tidak pernah mentolak istrinya. Maksudnya apa? Yang istri itu tidak ditolak sama Rasulullah. Maka saat itu. Rasulullah bilang. Ya Rasulullah. Maaf. Tadi aku kumpulkan istri istrimu. Terus. Aku nasihatin. Apa katamu? Asa rabbuhu intolakukunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin, mu'minatin, qanitatin, ta'ibatin, abidatin, sa'ihatin, sayibatin, wa'abkara. Subhanallah. Langsung baru selesai. Turun ayat. Asa rabbuhu intolakukunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin, mu'minatin, qanitatin, ta'ibatin, abidatin, sa'ihatin, sayibatin, sayibatin, wa'abkara. Dengan apa lisannya Umar? Subhanallah. Tapi diawalinya dengan kata-kata surat At-Tahrim. At-Tahrim. Ya ayyuhannabi. Hai nabi. Hey nabi. Karena nabi itu merasa ini gara-gara kurma ini. Nabi tidak menyalahkan hapsonya. Luar biasa ya. Nabi itu gak pernah menyalahkan. Nabi Adam tidak pernah menyalahkan Hawa. Tidak pernah. Semua keluarga yang terjadi, kalau sudah suami istri, jangan salah bapak, jangan salah ibu. Tapi salah kita. Nabi Adam keluar dari sorga, itu yang ngerayu habis-habisan kan iblis. Tapi yang pertama kali terambil dengan bisikan iblis siapa? Hawanya kan? Tapi nabi Adam gak ada. Gara-gara hawak sih, gara-gara hawak gak ada. Karena sudah keluarga, sudah suami istri. Doanya apa? Ketika minta ampun pada Allah SWT. Ya Allah, aku apa kami? Kami. Semua kami, 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 kami. Kenapa? Karena kami yang berbuat salah. Jadi kalau sudah keluarga ini gak ada. Gara-gara bapak. Gara-gara mama. Gara-gara kita. Gara-gara kita. Kita. Subhanallah. Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang bawa kurma, yang minyak-minyak wangi, yaitu adalah hafzanya. Tapi Rasulullah SAW tidak. Gara-gara hafzanya tidak. Apa yang diucapkannya? Gara-gara kurma. Dan minyak wangi. Maka mulai hari ini, aku gak makan kurma lagi. Aku gak pakai minyak wangi lagi. Padahal kurma makanan favorit Rasulullah. Minyak wangi adalah favorit Rasulullah SAW. Demi cinta kepada istrinya. Stop. Masya Allah. Menjegah istrinya. Ini gara-gara hobi, jadi lupa istri. Kan kacau. Ini hobi tinggalkan karena istri. Masya Allah. Kenapa? Itulah kenyataannya. Dengan matakan, ini kurma. Rasulullah SAW kata, saya tidak makan kurma. Saya tidak makan ini lagi. Enggak. Selesai. Kenapa? Ini gara-gara inilah istri saya jadi begini, begini, begini. Tiba-tiba apa yang diucapkannya? Ya Yuhannabi. Hai Nabi. Lima tuharrimu ma'ahallallahu lakatab taghi maradata azwaji. Kenapa kamu haramkan sesuatu yang aku halalkan? Demi mencari keretuan istrimu. Padahal dihalalkan oleh Allah halal. Yang diharamkan sama Allah ya haram. Tapi jangan sampai mengharamkan sesuatu yang aku halalkan. Kenapa? Gara-gara mencari apa? Keretuan istri. Enggak. Enggak boleh. Masya Allah. Seperti itu. Kata-kata yang sangat jelas. Lima tuharrimu ma'ahallallahu lakatab taghi maradata azwaji. Wallahu gufurur rahim. Ini kalimat baca aja dalam surat tahrim ini. Cukup banyak sekali ya. Sampai ujung-ujungnya ada perumpamaan istri. Solehah. Suaminya kafir. Siapa? Fir'aun. Ya kan? Ada suaminya Nabi. Istrinya ahli neraka. Dan selanjutnya. Iya. Ini adalah contoh-contoh yang ada. Namun yang jelas. Umar bin Khattab. Ayat itu. Kalimat yang sangat tepat adalah surat tahrim. Mengakurkan situasi yang ada di mana? Di rumah Rasulullah s.a.w. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.